Terima kasih Terima kasih Pernah suatu ketika ada kejadian nih Ada om-om datang ke toko Dan ngegodain gue woy Ih gedik banget Ini kamu kayak orang Korea ya Dalam hati gue ngomong Si om ngapain jir Mana dia ngomong Buka kamu Badan kamu itu Kalau di China atau di Korea sana Pasti laku Kalau sama saya pun Saya mau Ih Ngomong apa sih si om-om penggoda woman Siapa juga yang mau sama dia di Oke Back to the topic Suatu ketika Temen gue yang namanya Mira Nyeletuk ke gue Sambil bilang Eh Ini ada cowok nih Mau deketin lu Minta nomor sama IG lu Gimana Kasih gak Tanpa babi ibu Gue langsung tolak aja Bilang Hah Biarin Orang gak jelas itu Tapi si Mira ngotot Ngeyakinin gue Kalau orang itu baik Mira juga bilang Kalau cowok ini Temen sekolah dia dulu Tapi gue tetep kekeh Gak mau kasih Sampai suatu hari Tiba-tiba ada masuk DM tuh Di IG gue Tulisannya Si Entok mulai mengikuti anda Dan gak lupa Sama satu lagi Notif permintaan pesan Gue bacain tuh Hai Kenalin gue Entok Alih-alih balesin chatnya yang basi Gue stalking tuh akunnya Gue liatin Wah Kayaknya gak jamet juga Yaudah tuh Gue confirm aja Dan balesin DMnya Ye Gitu doang Dan dari situ Si Entok DM mulu Gangguin banget deh pokoknya Suatu hari pulang kerja Motor gue mogok Gak ada jemputan Dan gak ada uang Di tanggal tua Dan posisinya hujan Hmm Sedih Lalu si Entok Tiba-tiba DM Nanyain gue Udah pulang belum Gue bilangin lah Lagi mogok motornya Lalu si Entok langsung Muang Jemput gue Singkat cerita Kita jadi temenan Ingat Cuma temenan Seminggu kenal Kami ketemu lagi Karena si Entok katanya Lagi punya masalah Yee Cowok problematik Yaudah Sebagai pendengar podcast Keluh kesayang baik Gue iain ajakannya Pas ketemu Tanpa babi ibu Tiba-tiba dia langsung curhat Dia cerita tentang Masalah keluarganya Bokapnya yang nganggur Nyokapnya yang kerja Dia jadi ART Adiknya yang bandel Dan dia yang terlilit hutang Gue agak kaget tuh Ini orang Kenapa percaya amat sama gue dah Sampai cerita sebegini dalemnya Gak lama abis cerita Dia tiba-tiba pegang tangan gue Gue tepis tuh Kelih aja gitu Terus Dia utarain perasaannya Perasaan dia abis mengsedih Masa tiba-tiba Malah ngomongin perasaan dia ke gue Hello FYI gue orangnya gampang kasian guys Dari dulu juga gue selalu dimanfaatin banyak orang Dan selalu ngalah atas semua hal Hanya karena rasa simpati gue yang besar Jadi karena simpati atas ceritanya Entah setan mana yang ngerasuki gue Gue setuju aja buat pacaran sama dia Dan kalian tau Apa hal pertama yang gue pikirin saat nerima dia Tak lain dan tak bukan Oh siapa tau dengan adanya gue dihidup dia Bisa sedikit meringankan hidup dia yang iki-kiwir acak adut Dari situ semua dimulai Selama berpacaran juga gue selalu bohongin nyokap Setiap mau ketemuan sama Entok Gue cari alasan apa aja buat bisa ketemu Entok Semenjak sama Entok juga gue selalu pulang larut Gue tau ini salah Tapi entah setan apa yang berhasil menjerat gue Bermula dari gue awalnya bekalin dia makan Supaya uang dia bisa dihemat untuk bayar hutang Awalnya hanya untuk sebulan Eh, tapi malah jadi kebiasaan bekalin dia terus Kayak, njir, jiwa keibuan gue mulai muncul Kadang kalau gue gak sempat masak Dia tagih, bekal gue mana Kadang pun kalau gue lagi gak ada uang di tanggal tua Boro-boro masak Gue aja makan nasi putih kasih kerupuk 2 ribu doang Dan dia nanyain, bekal gue Pas gue jawab gue gak punya duit buat beli sayur Dia malah adu nasib Ya, kalau mau adu-aduan mah Ayo, adu bayblade aja Mana tiba-tiba ungkit utangnya banyak lah Dan dia lewat depan tempat kerja gue Sambil pasang muka sedih-sedih kemiskinan gitu Dengan tampilan yang menyedihkan Di situ malah gue yang ngerasa bersalah, anjir Tak jarang juga bekal gue yang harusnya untuk gue bertahan dari pagi sampai malam Gue kasih aja ke dia gitu Dego kan? Emang Pernah suatu ketika dompet gue melarat lagi di tanggal tua Ya, biasalah kaum pejuang celengan babi Eits, bukan ngepet ya Tapi buat nabung Dan di toko gue lupa bawa minum Gimana gue bisa gak minum dari pagi sampai malam Secara, temen-temen gue itu bukan tipe orang yang bergagi Semisal ada makanan atau cemilan Ya, makan sendiri-sendiri Gak nawarin orang lain Dan perkara minjemin duit itu tabu deh pokoknya Jadi gue gak mungkin minum duit sama mereka Atau meminta setetes air kehidupan ke mereka Gue chatlah si doi Gue minta belikan air mineral yang gede 1.500 mil di minimarket Itu harganya cuma 3 ribuan woy Gue bilang, besok gue ganti tuh duitnya Bukannya jawab iya Dia malah nagih bekal Itu orang gila, apa gimana sih? Buat beli minum 3 ribu aja gue gak punya duit, anjir Dan gue agak emosi tuh Kan dibilang gue lagi gak punya duit Bisa gak sih minta tolong sekali doang? Dan dirit aja pesannya Pas dia dateng, kalian tau dia bawa apa? Air mineral 600 mili yang kecil Dia bercanda apa? 600 mili yang gak cukup buat gue bertahan 13 jam Secara dia punya uang makan nih Dari kantornya per hari Ya kali gak mampu beliin air minum 3 ribu doang Tiap jalan gue yang bayarin Atau minimal lah gue bayar sendiri Dan tiap jalan kita gak tau mau kemana Ya lu bayangin aja Ya kali gue mau pergi ke tempat nongkrong mahal-mahal dan bayarin dia Suatu hari Mira nyeletukin gue Gue liat lu antar bekal bulu ke entok Baik banget lah Gue sepoga ya Dimana-mana cowok yang ngebiayain Gue cuma ngembatin Di kocak Kan elu yang ngenal ini cowok kehidup gue Gak jateng lu mir-mir Yautin gue refleks ceritain beberapa ulek-unek gue Dan si Mira bilang lagi Lu itu dimanfaatin geblek Jelas gue Loh kan lu yang dulu bilang dia orang baik-baik Yang mana gue tau Sampangnya aja yang polos rupanya Jawab Mira tanpa dosa Pernah juga gue diajak dia jajan ke Indo April Pas dikasih lagi nih Tiba-tiba dia taruh semua belanjaan dia di atas Dan bilang Aduh uang aku di jok motor Tapi dia masih di belakang gue woy Bukannya pergi ke ambil duitnya Sedangkan si Mbak Bakasih Pada nungguin kita berdua mematung kayak orang bego Dengan kecil gue bayarin lah semuanya Eits Belum berakhir Pernah juga nih Suatu ketika dia bawa gue jalan agak jauh nih Rame-rame sama temen juga Kita singgah di salah satu tempat makan Kita pesan makanan masing-masing Pas selesai makan dia tiba-tiba dengan pedanya ngomong Leona bayar Kali kesekian mulut gue ternganga lebar Shock ngeliat dia yang dengan entengnya ngomong gitu Depan temen-temen banyak Kok bisa gak tau malu Lima bulan berjalan Dan gue masih pacaran sama si entok ini Suatu ketika dia ngajakin gue nongkrong Leona gue boleh minta duit gak? Buat nongkrong Nanti gue ajakin lu juga deh disana Dengan otak yang sudah dirasuki setan gue nurut aja Sampai disana tempatnya redup banget Banyak nyamuknya woy Gue bilang Gue mau pulang Banyak nyamuk Dan gue bilang Ya elah masih awal kali Santai aja Malam itu berlalu Keesokan harinya gue meriang Kurang lebih seminggu gue demam tinggi Dan maksain kerja sambil baca incet Begal gue mana Setiap hari Gue lagi sakit Otak lu dimana? Belas gue emosi Dan alih-alih minta maaf Dan se-IgWS Dia cuma belas Yaudah deh nanti gue ngotong aja Sampai gak lama kemudian gue drop Gue masuk rumah sakit Dan ternyata gue kena DBD Gue pun langsung keinget Malam terakhir gue diseret Di tempat nongkrong yang banyak nyamuk itu Kesimpulannya 70% kesalahan dia Karena gue ajak pulang pun dia gak mau Selama di RS dia gak pernah ngejenguk gue Dan yang gue denger Cuma cerita dia Yang utangnya makin banyak Dan bla 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 Sembuh dari DBD Gue masih masa recovery Tapi gue paksain kerja Dan baru hari pertama kerja lagi Dan lagi dia nanyain hal Yang bikin gue muak Begal gue mana Lo bisa gak sih Atur keuangan sendiri? Awalnya gue kasih bekal Cuma buat sebulan pertama Dan berharap Lo bisa selesain utang lo Dengan bantuan gue Tapi kenapa malah jadi ngelunjak? Lo kan bisa atur Dengan gaji sekian-sekian lo Mesti ngapain Masak sendiri kek Goreng telur kek Gimana gue? Makan nasi kasih kerupuk doang Demi hemat Gue ngoceh panjang lebar Dengan nafas Menggebek-gebu Dan dia pergi gitu aja Muka lesunya yang bikin emosi gue Seketika padam Karena kasihan Sampai di titik suatu hari Gue ada cuti kerja Gue masak banyak di rumah Gue undang temen kerja gue Dan gue juga undang entok Selepas temen-temen pulang Cuma entok yang belum pulang Lo belum pulang Gue sibuk nih Mau cuci piring Dengan muka lesu Dan kasihannya Dia baring di kaki gue Dalam hati gue langsung lulu Melihat wajahnya Yang penuh beban hidup Gue elus Kepalanya Sambil mikir dalam hati Gue belajar Mencintai dia aja kali ya Karena jujur Pacaran tanpa perasaan itu Nggak enak guys Jadi awal gue pacaran Hanya berlandaskan empati Dan mau nolongin si entok Gue ampe lupa Rasanya suka sama seseorang Rasanya berdebar Dekat orang yang kita suka Atau sayang Belum lama gue mikir gitu Dia tiba-tiba Ngerabak kaki gue Kerut gue Dan Kan si baju gue Dibuka Untungnya gue cepet sadar Dan refleks Ngedorong dia Sampai jatuh Lo ngapain Pulang gak Pergi sekarang Usir gue Dengan nafas tersengah-sengah Gue masih shock Antara kaget Kecewa Jiji Semua bercampur Jadi satu Pahalnya gue cep dia Entok Gue rasa ini udah saatnya Gue mau kita putus Nggak terima Dia pun bales Alasannya apa? Nggak bisa lah Asal mutusin doang Gue bales Lo berani Macem-macem sama gue Ada atau nggak ada Lo juga nggak berkontribusi Di hidup gue Gue tetap berjuang sendiri Dan lo cuma beban Gue langsung blockir dia Dan sampai sekarang 6 bulan gue putus sama dia Dia masih neror gue Dengan fake account Nomor asing Dan kadang minta gue Di tempat kerja Gak jarang juga gue denger Desas-desus dari temannya Yang bilang Kalau entok pernah ceritain Hal yang gangga tentang gue Disitu gue trauma Gue bukan hanya trauma Sama orangnya Dan kisah lalu itu Sampai sekarang juga gue Takut banget Buat berrelasi Dengan lawan jenis Di masa lalu Gue udah mengurbanin Banyak hal Termasuk diri gue sendiri Karena kalau boleh jujur Ini bukan kali pertama Gue dilecehin Gue punya banyak cerita Yang mungkin gak bisa Diceritain semua disini Ah Gue muak So Cukup sekian cerita dari gue Jangan lupa subscribe Channel gue punya cerita Buat tau cerita-cerita menarik Yang bikin kalian melongo So Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax